Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini penulis ingin bahas soal videonya Nurse Ajang Heri Jadi di videonya Nurse Ajang Heri ini Apa jenengnya Oli mesin yang ditrain dalam waktu 300 km itu warnanya hitam Oke terus sahabat ini kita ganti olinya ya Dan ternyata pas dikeluarkan olinya cuy ini untuk ukuran 300 kilo Lihat udah hitam pekat kayak gini Bener-bener udah pekat Saya bilang dalam hati Bener-bener lebih ringan ini untuk tarikannya Ajir asli cuy ringan banget ini Ini kenapa ini ada yang berhenti di tengah jalan Jadi Motornya motor baru Honda Vario 160 Baru Nyis ya Tapi di tren itu sudah Hitam warna olinya walau cuma 300 km Menurut penulis ini ano ya Parah ya Mungkin ada yang Apa Memperhatikan video yang lain Nah itu kan motornya dipakai untuk kebut-kebutan Dipakai untuk drag Dipakai untuk Apa Mendagi gunung Dipakai untuk uji top speed Gitu Menurut penulis gak relevan ya Karena ya penulis ini contohnya Tiap hari itu gaspol terus Jadi Tiap hari itu Kalau Berangkat kerja Bulan kerja Kecepatan motor mesti pernah mencapai top speed Gak peduli naik Nmax Gak peduli naik spin Naik next 2 Naik bit Semuanya pernah mencapai top speed Dan itu konsisten terusan Jadi Dengan pemakaian seperti itu Kalau motornya Honda bit Atau Suzuki spin Atau Naik 2 Dengan oli Messeran 20W50 Campuran minyak goreng Penulis berani sampai 6000 km Ganti olinya Untuk ketiga motor itu Karena ketiga motor itu sehat Kalau N Nmax ini ya Jelas gak berani Gak berani karena ya Motornya ini Fuel dilution Fuel dilution Gara-gara ya Pernah Pakai ya Maluk Sampai 600 km Nah wis itu ngerusak Waktu 600 km Yamalup Setahu penulis hitam Ditrain warnanya hitam Terus habis itu Kan diganti Yamalup lagi Penulis Ano Ragu dengan kualitasnya Ya wis ganti Dengan fastron 15W50 Saat ditrain itu Warnanya gimana Hitam Ternyata Hitam 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 banget Nah ini yang Nersa Jangheri Ini pakai oli Apa Bawaan ya 300 km Sudah hitam Mungkin ada yang ngomong Wajar mas 300-400 km Hitam itu Wajar Kalau misalnya Tiap hari ngebut Tiap hari kencang Kalau penulis Tidak pernah nyoba Nyoba oli Mungkin penulis ya Oh iya Mungkin gitu ya Mungkin gitu ya Percaya aja Dibohongi Tapi penulis kan Udah nyoba Macem-macem oli Di motor ini aja Udah berapa Belasan oli Yang penulis Coba Delta Loop Motul PTT Valvolin Adnok Amsoil Shell KGO Paman Yang merk Postamina Ada Mesran Prima XP Enduro Astron Paman Oli-oli lain juga Ada Rap Sol Bardaho Nah ketika Penulis Pake oli Yang paling jelek Sekalipun Ya Oli Adnok PTT Valvolin Cham Delta Loop Kan itu Gantinya 300 km 250 350 Yang jelas Kilometernya Sedikit Apakah warna oli Sudah hitam Enggak Enggak hitam Enggak hitam Warnanya Ijau Ada Ijauhnya Fuel Dilution Penal Ijauh Tapi Selain itu Cenderung Bening Kalau kita Apaikan Warna Hijau Warna Olinya Cenderung Bening Bening Kehijauan Mungkin Ada Coklat Tapi Enggak Sampai Hitam Enggak Sampai Hitam Jadi Warnanya Kecoklatan Kehijauan Mungkin Ada Coklatnya Tapi Enggak Hitam Itu Itu Utamanya Nah Arah Penulis Kemana Ngomong Kayak Gini Penulis Mau Ngarahkan Keuji Oli Keuji Olinya Yang Penulis Penulis Lakukan Pada Idemitsu Dan Eneos Diselah Sebentar Tadi Penulis Nyantai Kenapa Nyantai Ini Lihat Bar Yang Sebelah Kanan Soalnya Kemarin Penulis Boncengan Kok Rasanya Menarik Ya Putaran Mesin Ngikutin Apa Jenen Gas Jadi Gas Gini Langsung RPM Ngeset Gini Gas Gini Ngeset Gini Penulis Pengen Tahu Ini Berkurang Atau Ternah Nambah Terus Ya Penulis Lihat Lumayan Irit Barnya 5 Bar Itu Adalah 50 Kilometer Per Liter Kalau 6 Bar 60 Kilometer Per Liter Saya Ya Penulis Gaya Irit Ya Nah Ini 5 Bar Ini Kecepatan 70 Ini Lumayan Ini Artinya 50 Kilometer Per Liter Penulis Lagi Perasaran Kenapa Kok Motor Penulis Jadi Irit Jadi Tenaganya Kayak Nambah Kilometer Per Liter Berapa Wah Tapi 37 Di Reset Di Reset Puter Balik Lagi Sekali Aja Wah Ini Kesempatan Ngebut Ini Gimana Ini Ias 0 100 1 2 3 Kilihatan Gaya Iya Gak Batal 0 100 Di Owes Lah Gak 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 Giri Giri Tanda ᴀ 2 2 2 2 3 selamat menikmati ya top speednya tadi cuma 119 ya 119 km per jam entah itu pelan atau kencang dari sebentar itu aja mungkin kalau dibiarkan agak lama bisa naik pelan-pelan-pelan entahlah entah 119 itu pelan atau kencang ya ini motor untuk umur 19.000 km ya 19.000 km oh ya ini penulis mau bahas oli motul juga nanti c bahas dulu yang soal anulah oli warna gelapnya jadi ada yang remehkan ya ngomong hasil uji oli penulis yang uji panggang oli itu jadi kan di hasil uji panggang oli ini ya oli demitsu dan oli eneos molibdenum jadi dua oli yang kemudian memecahkan rekor memecahkan rekor oli yang paling cepat rusak paling cepat berubah warna jadi hitam sebelumnya rekor ini dipegang oleh Prima Ispi apalagi sama satu lagi lupa yang jelas eh pertama penulis coba enes molibdenum dan idempitsu penulis kaget Hai kok bisa jadi seperti itu kok bisa jadi apa namanya hitamnya banget gitu loh ketika oli lain menguap itu olinya sudah rusak parah ketika diteteskan ke tisu hitam hitamnya nemeng betul-betul rusak olinya jadi hitamnya itu bukan cuma ya berubah wajah di hitam tapi emang rusak olinya hasil uji itu disebut ya nggak valid lah karena nggak sesuai dengan suhu motor gitu ya nah tapi kalau digabungkan juga dengan hasil uji hasil sorry drainnya dari motor Honda Honda Vario 160 kan jadi jelas bahwa oli Jepang itu kualitasnya hancur ya jelek banget Vario apa hubungannya dengan apa uji panggang oli penulis kan penulis nggak pakai AHM oil gitu ya tapi kan idemitsu juga yang oli bawaan Honda kan oli AHM MPX2 itu kan buatan idemitsu ada tulisannya IDE juga nah yang penulis coba juga kan idemitsu juga warnanya olinya sudah jadi hitam lebih cepat nah penulis pernah drain ada nggak caratannya ya di youtube mungkin ada ya train 400 km hitam hitam kelam eh kok penulis cerita youtube dulu yang jelas waktu uji panggang oli NEOC itu jadi hitam banget jauh lebih cepat dari oli lain dan di pengalaman penulis pakai Yamalup Supermatic yang sama-sama 10W40 sama-sama ada molibdenum bukan moli MODTC mungkin ya wispokai Yamalup Supermatic yang harganya 66 ribu resminya kalau nggak salah wispokai hampir 70 ya anggap aja 66 atau 68 gitu itu jadi hitam kalau ada yang ngomong oli palsu nah itu penulis gantinya di dealer Yamaha di tempat penulis beli motor kalau di dealer palsu ya ngapain kita servis ke sana kalau dapatnya oli palsu jadi dari Eneosnya dan hasil uji panggang oli penulis yang menunjukkan warna oli Eneos cepat hitam twist klop sudah sudah sesuai penulis pernah ganti oli 400 km ya warnanya nggak sampai hitam nggak sampai hitam warnanya terus terus yang motornya Nurs ajang Harry 300 km hitam yang hasil nersajang 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 300 km hitam yang hasil uji panggang oli penulis Idem juga hitam west club juga padahal ya kalau penulis nggak tahu nersajang ini gimana kalau ganti kalau ganti misalnya selain Idem itu bisa jadi warna olinya nggak akan jadi hitam bisa jadi warna olinya lebih awet kalau ada yang ngomong itu olinya oli palsu berarti beli motor Honda itu dapat oli palsu beli motor ke Honda dapat oli palsu ya orang kalau pengen mencari alasan mencari alibi untuk seakan-akan hasil penulis itu nggak relevan itu lucu-lucu ganti oli di deler disebut palsu beli oli di SPBU disebut palsu beli ya beli oli shell juga di SPBU shell disebut palsu ya kalau palsu temenan talaporno ya bisa ditutup tuh pembenci ini ini tariannya lagi enak apa lagi nggak enak sih abis nggak paham feelingnya lagi nggak sensitif muka-muka nanti sore bisa 0100 soalnya besok demo eh dino ya rencananya pas lagi dino tenaga motor lagi kurang tapi lihat hasil irit kok rasanya motor penulis sekarang lagi irit tapi kalau misalnya irit angka kilometer per liter kok rendah ambul awis yang jelas sudah fix ya hasil uji panggang oli itu sudah mencerminkan kualitas olinya yang sebenarnya ya warna oli jadi hitam itu ternyata tersirat juga kelihatan juga di drain olinya nersajangheri ataupun pengalaman penulis sebelumnya dulu penulis pernah ya oli demitsu mpx2 itu ano apa masih bening walau olinya sudah rusak 300 kilometer masih bening tapi oli sudah rusak rusak maksudnya kalau dibuat gaspol gak iso banter motor berkurang mungkin sekarang sudah berubah resepnya berubah jadi jauh lebih buruk lagi jadi olinya rusak cepat rusak berubah gak peduli demitsu gak peduli yang nah yang berikutnya adalah bahasan soal oli mutul ada yang barusan ngomong wah kakak-kakak pakai bimoli oli kok pakai bimoli gitu ya saya kalau pakai oli yang penting anu aman untuk saya beli oli gak apa-apa agak mahal dikit yang penting bagus daripada sampaian kurang duit bimoli dipakai oli mesin tapi ya si masnya ini baik hati juga gak kayak apa troll yang lain dia ngomong merek olinya saya di motor pakai oli motul an apa tentrem wah kalau oli motul maaf ya itu menang larangi tro ya penulis enggak yakin sama kualitasnya Hai penulis berani ngomong gini karena penulis sudah pernah nyoba motul skuter Hai pernah nyoba motul multi-power motul multi-power itu levelnya ya mestinya saya lebih tinggi daripada motul skuter Hai karena kan motul multi-power dipakai untuk mobil PCM aditifnya pasti lebih lengkap lah lebih bagus lah daripada yang versi metik Hai memang enggak sebagus yang 5100 yang leda esternya tapi ya penulis nyoba kan dari bahan olinya terutama Hai penulis aku ih aditifnya oke banget oke oke sip lah dipakai pelan-pelan makin halus dipakai digeber makin halus jadi ya suara asalnya sih halus-halus dikeber kasar terus habis itu jadi halus dari aditif oke lah tapi ya gitu kehalusan itu cuma bertahan berangkat pulang besoknya wes mulai menurun besoknya lagi mulai menurun lagi Hai jadi eh aditifnya bagus bahan olinya yang enggak bagus ya tentu kalau oli motul eh made in Vietnam ya Hai enggak ada lima tool made in Perancis sekarang kayaknya yang dijual di Indonesia cuma made in Vietnam semua kecuali kalau niat ya di online ada apa itu baut ya Hai kecuali kalau niat cari motul Perancis baru ketemu yang made in Perancis tapi kalau enggak niat ya kita cuma dapat yang versi made in Vietnam Nah kalau yang made in Vietnam deh kayaknya sampah ya kita olinya ya Hai walau mungkin ini formulanya formula motul Perancis kalau tulisannya nggak gitu kan Hai formulated by motul French tapi ya Hai walau formulanya gitu bahannya enggak eh dan bahannya kayaknya beda kualitasnya beda dengan yang dipakai di Perancis sana kalau ya kalau iya bahannya murahan mau formula gimana pun ya tetap aja jelek Hai enggak akan ketolong ya ya wis penulis omongi Hai pingin aman pingin dendrem olinya jangan motul si masnya ini juga ngel ya sebelumnya penulis ngomong motul itu oli jelek Hai ah enggak oli bagus kok oli mahal Hai ya wis penulis contoh kan contoh pemakaian pribadi Hai pernah pakai motul skuter kepake cuma 2000 km top ya sebenarnya sih dua bulan ya dua bulan menulis ke enceran nol ini Hai ya itu menurut penulis jelek karena penulis pakai oli mesran ya mesran nesa e-20 w-50 mesran super itu ya Hai tanpa campuran apa-apa itu bisa Hai 3500 km Hai motor yang tiap hari dipakai gaspol Hai mesran bisa 3500 Hai yang motul di motor susukis pin penulis Hai yang ya tiap hari dipakai gaspol Hai mesran bisa 3500 Hai yang motul yang tiap hari dipakai gaspol Hai mesran bisa 3500 cuma dua ribu aja motulnya lebih jelek Hai terus penulis enggak cerita sih kalau dmx ini motul multi-power berapa ya sekitar tiga ratusan bohla lipiro 350 atau berapa gitu tiga ratusan kilometer Hai ini sekarang penulis pakai oli kastrol gps 888 hai 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 tuh 888 ya kelihatan enggak Hai nil 888 hai 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 888 kilometer masih halus suaranya Hai ya jauh lebih halus daripada ketika pakai mobil 300 kilometer performa juga masih oke terakhir 0100 angkanya 17,2 mungkin nanti sore bisa ketahuan ini motor makin banter atau enggak ya terus dari pengalaman penulis kayak gitu ya always penulis cerita lagi ya yang sering jadikan senjata ngeleng-ngeleng olimodul bukan soal olimodul diomongi tim balap jadi jelek ya yang 300V kan penulis juga pernah cerita ya 300V tiba-tiba mendadak kualitasnya turun drastis semenjak apa dari buatan Perancis pindah ke Vietnam kualitasnya turun drastis tim balap apa yang ngomongin itu yang jelas tim balapnya sekarang enggak mengandalkan 300V tapi mengandalkan 7100 bukan itu yang senjata andalan penulisan yang senjata andalan penulis itu apa kasusnya Pertamax 7 di NMAX-nya jadi Pertamax 7 itu kalau ditanyai olimotornya pakai apa di NMAX ini bagus pakai motul motul 5100 motul skuter kalau motul 5100-nya 190 atau berapa motul skuternya 150 atau berapa lupa ya tapi yang jelas Pertamax 7 sudah ngomong di channelnya motornya selalu pakai motul 5100 atau motul skuter ngomongnya kayak gitu kan rekomendasi olimnya kayak gitu kan nah tapi ada terjadi kasus Pertamax 7 turun mesin motor NMAX-nya kenapa ngebul Pampir Oli Olinya mau tul bisa jadi ngebul motornya ketika dibongkar ketahuan juga aus parah jadi topon disini gantin lupa penulis mungkin ring piston pistonnya juga mungkin sama silindernya bola biaya ini sekitar 500 ribuan ya tentu kalau di pembahasannya itu katanya sudah konsultasi juga dengan Ari Pistop ya Ari Pistop dulu katanya pernah menang juara mekanik Asia lupa nah itu nah itu pertama setujunya sendiri Bro Irfan enggak pernah nyalakan nyalakan enggak pernah nyalakan oli ngomong kejadian enggak gitulah motornya umur berapa kejadiannya mungkin di 22.000 km kalau enggak salah enggak enggak nyalakan oli tapi penulis ya nyalakan oli lah Arab salah apa mana salah kualitas mesin motor penulis NMAX juga tahun pembuatannya malah lebih muda yang kata orang kalau motor Yamaha umur muda itu kualitasnya kalah sama yang tahun 2015 yang umur muda banyak yang kena vampiroli tapi kalau yang umur yang buatan 2015 2016 jarang ada yang kena jadi kualitas dihasil silindernya sudah turun tapi perasaan motor penulis masih normal nih entah kalau asap enggak kelihatan menulis fuel dilution jelas mulai dari awal tapi kan mulai dari ya seribu kilometer was fuel dilution gara-gara ya maluk tapi kan bertahan olinya pernah pakai seribu kilometer ya berkurangnya enggak banyak-banyak amat penulis ya enggak bisa ngamati pengurangannya pengurangannya kurang dari seratus mililiter mestinya karena kalau seratus mililiter penulis pasti bisa mencermati tapi rasanya kok olinya masih cukup banyak top speed juga masih normal beda dengan motornya bro irfan itu yang ngomong top speed sudah mulai turun jadi sebelum rusak itu motor top speednya turun dulu tapi motor penulis kan tadi sempat seratus sembilan belas entah itu top speednya anung temenan enggak ya tapi tadi penulis lihat sendiri seratus sembilan belas di speedometer dan itu enggak penulis teruskan karena penulis sudah pelan mungkin kalau ada lajur panjang bisa aja top speednya lebih tinggi lagi ya mungkin 120 lah mungkin jadi ya penulis yakin polimodul itu jelek karena kasusnya yang bro irfan itu sampai turun mesin gara-gara aus itu ketika dia lagi promosi oleh motul dia ngomong motornya pakai motul tapi ya turun mesin penulis sudah coba motul skuter ya ternyata enggak awet motul multi power yang PCMO ya ternyata juga enggak awet aditifnya oke tapi bahan olinnya enggak oke padahal bahan oli itu mayoritas isinya oli jadi ya maaf penulis enggak rekomendasi wali motul walau harganya mahal mahal enggak bagus itu penilaian penulis untuk motul ya begitu saja terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati